Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan kita berdua di channel kesayangan kita Bincang-bincang yang berfaedah, Triple H, hidup, happy, healthy Bersama dengan saya Dr. Hans dan saya Dr. Sung Kali ini kita mau bahas mengenai apa dok yang nanya dok? Kemarin kita sempat baca ya di kolom komen ada yang nanya dok Kenapa perut saya buncit? Kenapa perut saya buncit? Oke, jadi kita kali ini mau bahas mengenai penyebab perut buncit Boleh, itu bagus Dan solusinya tentunya Kalau dikasih penyebabnya doangan ya, garing kan nanti Jadi penyebab dan solusinya Oke, buat yang tertarik simak videonya Setelah yang satu ini Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com Oke, well, jadi mengenai perbuncit dok Ini kan permasalahan kalau kita bilang permasalahan sejuta umat Sejuta umat? Iya Iya, bisa juga sih Iya, ini salah satu, bukan penyebab ya Salah satu fenomena yang terjadi di banyak orang Mau cewek, mau cowok di segala usia Mulai dari sekarang usia yang masih remaja Sampai usia yang udah tua Bahkan anak-anak dok? Bahkan anak-anak gitu Tapi kalau anak-anak kan masih lucu dok ya Kalau perutnya buncit itu kan masih bisa dibuat bahan Kalau sehat lucu Masalahnya kalau sakit itu nggak lucu Biasanya bodo amat dok Kalau masih kecil kan masih bisa jadi bahan candaan gitu Kalau udah gede jadi bahan bulian Oh iya Gitu Tapi ngomong-ngomong kenapa ini? Kita kali ini settingannya beda loh ya Kita settingannya kali ini Kita duel nih kayaknya Sutradaranya yang atur dong Ngerasa nggak gimana gitu ngomongnya kita hari ini Oke lah, dicoba Jadi penyebab perut buncit nih dok ya Penyebab perut buncit Sebetulnya kalau menurut saya nih ya Penyebabnya sih banyak Banyak Oke kita bahas satu-satu Malah dokter Hans dulu deh Oke Penyebab pertama perut buncit ya Setahu saya itu kalau Kalau cewek itu ada kemungkinan dok masih endok Ada kemungkinan yang lebih besar gitu Apa itu? Hamil Tapi cowok nggak kalah Biasanya gitu Biasanya cowok kalau udah Istrinya hamil Biasanya suaminya ikut hamil juga Iya Supaya Biasanya kan ngidam dong Nah ngidam Terus nggak habis Cewek kan gitu Biasanya kalau habis ngidam Makanya cuma pengen sedikit-sedikit Yang habisin suaminya Jadi nggak cuma istrinya yang hamil Suaminya pun ikut hamil Iya, iya Tapi beda ya Kalau yang istrinya hamilnya janin Kalau yang prianya Hamilnya bisa potito chips Bisa tahuisi Itu penyebab pertama Itu penyebab pertama Solusinya dong? Solusinya Solusinya jangan hamil Itu yang pertama Sudah terlanjur hamil gimana? Solusinya? Ya dilahirin lah Ya dilahirin Bukan digugurkan ya Dilahirkan Dilahirkan Sesuai umurnya Oke Tapi itu kan karunia Kalau hamil itu karunia Kalau diinginkan karunia dong Emang ada yang nggak diinginkan? Banyak Oh iya juga sih Tapi tetap harus dilahirin lah Jadi bertanggung jawab Sebagai manusia yang manusiawi Oke kita lanjut ya Penyebab yang kedua dong Nanti kemana-kemana nih Yang kedua Tadi saya sempat singgung anak-anak Anak-anak ya Nah anak-anak ini kan Kalau orang tua zaman sekarang Lihat anaknya gemuk itu kan lucu Iya Kalau anak-anak Dicubit-cubit pipinya Dicubit-cubit lemak di perutnya Iya perutnya Kalau dia kondisi gemuknya mungkin Karena ya over calorie sih Masih oke lah ya Kalau di usia anak-anak kan masih masih bertumbuhan Tapi jangan sampai over banget Iya 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 Terus Tapi ada juga orang yang kekurangan energi Protein itu perutnya buncit Namanya Quasiorcore Oh iya 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 Misalnya kalau kita lihat di negara-negara miskin Anak-anak itu Badannya kurus Tapi perutnya buncit Nah itu busung lapar tuh Nah ini bahasa kerennya Busung lapar Bahasa kerennya busung lapar Tapi kayaknya kalau untuk di jaman milenial sekarang Kayaknya hampir 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 nihil lah ya Kalau kota-kota besar sih Hampir gak ada ya Hampir gak ada ya Lokasinya sudah bagus Ekonominya sudah bagus Iya Tapi negara-negara miskin mungkin Masih banyak Iya 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 Ketersediaan makan sih Kalau di Indonesia sih More than enough lah ya Ya bisa dibilang Tapi gak tau ya Kalau di kota-kota kecil ya Kayaknya udah oke lah Indonesia kayaknya Udah distribusinya Udah melebih dari cukup Waktu saya kuliah dulu Sempat belajar Berarti masih ada di Indonesia Enggak dong Itu karena kita dulu Diktat kuliahnya Memang ya masih perlu Masih perlu dibahas aja Anda yang kuliah sekarang Tapi udah gak relevan gitu loh Sama-sama kondisi di Indonesia sekarang Kalau saya bilang Anda yang kuliah sekarang Terutama di bidang kesehatan Masih dapat gak materi Kekurangan energi protein KEP Iya iya KEP Kalau masih dapat silahkan komen di bawah Berarti masih ada Kalau masih ada pelajaran itu PPKN juga mungkin masih ada dok Sampai sekarang dok Gak tau Gak ada Zaman saya dulu PMP Pemperjadikan Moral Pancasya Iya 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 Kelihatan siap dapat Oke lanjutkan Lanjut ya Jadi di penyebab yang ketiga Penyebab yang ketiga Jadi pertama ada di Hamil Kedua kekurangan energi protein Atau posture core Yang ketiga Ini yang sebetulnya Kalau di bidang nutrisi Itu cukup sering terjadi dok Cukup sering terjadi Jadi Ini biasanya saya sebut Simpelnya itu Bluting 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 efek Bluting efek Jadi Bluting efek itu Penyebabnya bisa beberapa hal juga Gitu Jadi bisa beberapa hal Dan ini sebetulnya bukan Kan sering kali orang Kalau ngomong Perutnya bucit Wah gemuk nih Gendut nih Sebetulnya gak selalu seperti itu Gitu loh Jadi Efek yang Salah satunya yang paling sering terjadi Itu karena Bluting Jadi Perutnya ini bisa terisi Gas Iya Jadi terisi gas jadi Bluting itu Tapi penyebabnya banyak Gitu Nah Yang paling sering Itu memang Laktus intolerans Oke Jadi mereka-mereka yang tidak tahan terhadap Gulanya susu Iya Jadi produk susu dan turunannya Gitu Jadi laktus Laktus itu kan gulanya susu Gitu Tapi gak cuma berada di susu Biasanya juga ada di keju Terus di yogurt Dan lain-lain Yang turunannya susu lah ya Nah jadi Untuk orang-orang yang gak tahan Sama Laktus Kalau mereka konsumsi laktus Itu biasanya Pasti mereka akan jadi Bluting Ada yang Bluting Ada yang Mencret ya Nah yang macam-macam Efeknya jadi ada yang Tiap orang beda-beda Kalau mereka yang sensitif Mereka yang gak tahan Biasanya bisa Bisa Mencret Sambil diare Tapi Efek yang cukup sering terjadi Juga Bluting itu Terus juga Mungkin sekarang Yang lagi ngetrend Itu kan Gluten Gluten Nah gluten Nah gluten ini juga Sempat saya bahas Kemarin di IG saya Di Instagram saya Jadi mengenai gluten Nah tapi Gluten ini memang juga Untuk beberapa orang Yang mereka bisa dibilang Gluten sensitivity Jadi mereka punya gluten sensitivity Itu mereka juga bisa menyebabkan Perutnya juga Bluting Oke Gitu Tapi gak semua Gak semua Gak semua Dan ini Beda sama Kasus yang namanya Seliak disease Seliak disease Kalau selak disease Itu memang Bener-bener mereka Memang gak bisa menerima gluten Gitu Tapi kalau gluten sensitivity Ini beda Jadi bukan penyakit autoimun Tapi ini lebih ke arah Sensitivitas aja Gitu Kemudian Saya mau tambahkan Tentang bloating Yes Jadi penyakit emah juga Itu bisa Penyakit emah Dispepsialah Ya Mungkin Karena stress Itu bisa juga menyebabkan Dispepsia Perutnya kebung Ya Betul Karena lebih seperti itu Atau kalau di Indonesia Banyak yang bilang Masuk angin Iya Enter the wind Ini penyakit yang Penyakit yang cukup Ngetrend lah Masuk angin nih Obatnya dikerokin Obatnya dikerokin Gitu Biar anginnya keluar Oke Kemudian Selanjutnya Solusinya dulu nih Solusinya dulu Menurutnya Kalau untuk yang Lactose intolerance Ya harus menjauhi Lactosa Gitu Jadi kalau memang Mau konsumsi Produk-produk yang Apa ya Kayak susu-susu Gitu Cari yang Lactose free Biasanya dari yang Nabati Contohnya kayak Almond milk Soy milk Rice milk Dan lain-lain Jadi yang Bukan dari susu Gitu Bukan dari susu sapi Dok Ngomong-ngomong Soal susu dok Saya jadi ingat Satu buku Dulu pernah baca Bukunya Dokter Hiromi Shinya Dokter Oh iya Saya pernah baca Tapi halaman berapa Saya lupa Itu katanya gini Susu sapi Itu untuk sapi Untuk anak sapi Susu manusia Manusia itu Minumnya asyik Kan Dari sisi nutrisi Jadi Bukunya The Miracle of Enzyme Betul Emang sempat Ngetrend Dan saya juga Sempat baca Buku beliau Jadi mengenai Penelitian beliau Yang Spesialis Kolon Kalo gak salah Khusus Bedah Astroids Menurut saya As a nutritionist Saya gak setuju Saya gak setuju Boleh dong Boleh Opini 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 Kalo menurut saya Jadi susu sapi Bukan untuk susu manusia Bukan untuk Bukan untuk anak manusia Kalo saya Kurang setuju Karena kalo demikian Berarti Telur ayam Hanya untuk Ayam juga Bukan untuk manusia Kalo telur ayam Itu bukan makanannya Ayam Kalo susu sapi kan Makanannya Anak sapi Sebenernya Iya betul Ini cuma Relate aja Dalam arti Gini Dalam arti Gini Maksudnya The point Is Maksudnya Susu sapi Sendiri Itu kan memang Memang minumannya Anak sapi Tapi juga Dalam arti Bisa dikonsumsi Oleh manusia Juga Dalam arti Untuk Nutrisi sendiri Yang terkenal Susu sapi Itu bukan Nutrisi yang Harmful Bukan nutrisi Dalam arti Yang menyebabkan Kita Punya Risiko Punya masalah kesehatan Tapi juga punya Banyak manfaat juga Yang jadi masalah itu Untuk orang-orang Yang memang punya Laktos intoleransi Atau mungkin punya Alergi Gitu ya Jadi intoleransi Sama alergi Kan beda Jadi Kalau memang punya Intoleransi Atau alergi Memang ya Harus dijauhi Tapi dalam arti Kita kan gak bisa Mengeneralisasi Semua orang ini Punya masalah Yang sama Jadi Susu sapi pun Sebetulnya Banyak Banyak banget Manfaatnya Kalau saya Lihat Manfaatnya Banyak sekali Jadi Selama kita Gak punya masalah Catatan pentingnya Selama gak punya masalah Jadi selama kita gak punya masalah Konsumsi susu sapi Oke aja Jadi in moderation Dalam arti Karena segala sesuatunya Kalau yang Kita berlebihan Ya pasti gak akan Gak bagus Gitu Karena beberapa orang Menyalahkan susu Penyebab kegemukan Salah satu Ya itu karena kelebihan Buah juga Penyebab kegemukan Sama Jadi bukan Bukan jemaah susu Dalam arti Segala sesuatunya Kalau kita konsumsi Yang berlebihan Ya pasti akan Menyebabkan kita Kalori surplus Which is leading Ke obesitas Obesitas Penumpukan kemat Jadi kita bukan Menentang Kita juga Bukan pendukung Kita netral aja Iya Betul Oke Kemudian penyebab selanjutnya Perut buncil Penyebab selanjutnya Apa dok Hmm Konstipasi Konstipasi Jadi kalau Tidak dibuang Ya itunya Tidak dibuang Jadi kan kita makan makanan Ya setiap hari kita makan Itu kan pasti ada sisanya tuh Iya Harus dibuang Kalau dari Yang saya biasa Ngomong di video-video sebelumnya Di SB30 Health Kotoran kita Itu harus dibuang tiap hari Yes Setuju ya Setuju Kalau tidak dibuang Apa yang terjadi Nah Ini menarik Ya akhirnya kan menumpuk Itu kan sampah Yes Nah saya dulu bahas gini Itu kan bakterinya banyak Yes Nah kalau bakterinya banyak Ini di luar buncit ya Kalau dibuncit kan pasti Karena menumpuk Anda mau Anda mau olahraga gimana pun Kalau sampahnya menumpuk tetap Ya akhirnya ya di sana Nah Ini dari sisi kesehatan juga Bakteri di dalam Tinja Kalau tidak Anda segera buang Itu kan dia cepat sekali tuh Yes Berkembang biaknya Yes Kan kalau kita belajar dulu Painery Memberah diri Ya kan Jadi lama-lama dia akan jumlahnya banyak Dan dia akan menghasilkan Sat sisa Yes Hasil metabolisme juga Nah Kalau sudah begini Ini lah yang bikin Banyak penyakit Ya Akhirnya Harus segera dibuang Ya Gitu Gitu Kemudian apa lagi dong Eh solusinya 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 ya Biasanya kalau orang konsipasi Ini penyebabnya Kalau saya bilang Itu ada tiga aja dong Tiga Yang pertama Kurang air Kurang air Yang kedua Kurang gerak Kurang gerak Yang ketiga Kurang serat Kurang serat Jadi kalau memang ada konsipasi Coba dievaluasi dulu Jadi kurang air Kurang gerak Atau kurang serat Serat itu biasanya Saya ya macem-macem Sumbernya Jadi kalau kurang serat Bisa dari Yang pasti Yang pertama Seru sayuran Buah-buahan bisa juga Terus juga dari Kayak Umbian Atau biji-bijian Atau kacang-kacangan Juga biasanya tinggi serat Kurang air Jadi penuhi kebutuhan airnya Minimal 40 ml Per kilogram berat badan Kalau kita memang Eksersis Ada eksersis Atau mungkin ada Aktivitas yang lebih Tinggi Ya memang harus Ditingkatkan lagi Atau cuacanya panas Banget Anda di lapangan Itu harus ditingkatkan Betul Karena penguapannya Lebih banyak Betul Yang ketiga Kurang gerak Juga bisa Jadi kalau memang Yang biasanya Mager Mager Gitu ya Mager Gak suka olahraga Ya at least Harus lebih banyak Aktivitas Naik turun tangga Kayak jalan-jalan Atau gimana Nyapu Nyapu mall Boleh nyapu Di rumah saya Lagi tidak ada ART Boleh Bendaftar Itu juga bisa meningkatkan Gerak kita juga Jadi gak harus olahraga Bekatul beras merah Merupakan solusi Kolesterol alami Dan terbuat dari Bahan herbal Ingat kolesterol Ingat bekatul beras merah Dapatkan hanya Di boxehat.com Kita next Ke Poin selanjutnya Poin selanjutnya Adalah Alkohol Alkohol Jadi apa nyebab Budget yang kelima Ini alkohol Mungkin Kalau di Indonesia Jarang kali ya Oh saya mau bilang Banyak juga Banyak dok sekarang Mungkin karena dokter sum Kan memang Bukan penggemar ya Bukan sih Tapi kalau dikasih Saya juga bisa minum Cuma bukan penggemar Tapi kalau kita bilang Sekarang Oh banyak banget dok Sekarang dalam arti Seperti apa ya Lunch Bar Yang menyajikan Justru kalau dulu Memang Alkohol ini kan Lebih sulit Yang ditemui ya Maksudnya dalam arti Hanya tempat-tempat tertentu Tapi kalau sekarang Kalau saya bilang Hampir di semua Tempat-tempat Bar itu Yang nightclub Dan lain-lain Kita gampang banget Dapetin ini Dapetin bahkan Kayak tempat karaoke pun Sekarang ada beberapa Yang sudah Ini juga Yang sudah menawarkan Yang menyediakan Alkohol Minuman alkohol Nah the problem is Sebetulnya alkohol ini Pembahasan yang cukup Menarik Cukup panjang Kalau kita mau bahas sendiri Sebenarnya ada manfaatnya Enggak Nah itu kan yang penting Oke Manfaatnya Tidak ada Ada Buat senang-senang Iya iya betul Manfaat kesehatannya Maksud saya Jadi kurang lengkap tadi Kalau senang itu Sehat juga dok Iya sih betul Jadi ini ya Menyebabkan kita Hormon endorfin Hormon endorfin naik Menekan hormon kortisol Dan lain-lain Gitu It's fun It's fun Jadi Saya dapat memungkiri Jadi kalau memang Kalau kita tujuannya Minum alkohol Untuk sosialisasi Itu memang ya Fine-fine aja Jadi As long as we drink In moderation Gitu Jadi selama kita Minumnya itu Apa ya Terukur Ya terukur Dan dalam arti In moderation Jadi Tidak terlalu banyak Tidak over Sebetulnya Tidak ada masalah Karena Alkohol itu Matternya dimana Masalahnya dimana Masalahnya di kalorinya Jadi Alkohol Or Ethanol Jadi Ethanol Itu Satu gramnya Itu Tujuh kalori Satu gramnya Tujuh kalori Jadi Selama ini kan Selalu saya bilang Oh makro Itu ada Tiga Ada karbohidrat Ada protein Ada lemak Karbohidrat itu Empat kalori Per gramnya Protein Empat kalori Per gramnya Fat Sembilan kalori Nah Sedangkan Ethanol Atau Alkohol Itu Tujuh Kalori Alkohol sendiri itu kan Persennya banyak Ada yang Empat sengah Yes Ada kalau Kayak golongannya Wine itu kan Misalnya lebih tinggi Betul Ada yang kalau Nggak salah Sampai empat puluh persen ya Yes Itu koreknya lah Biasanya whisky Vodka Ada yang Oplosan Ya Ada yang Oplosan Jadi kita tidak tahu Alkohol yang mana Yang Anda konsumsi Yes Tapi at least Kayaknya hampir semua Alkohol Punya potensi Membuat Anda Kelebihan kalori Kalau tidak diukur Betul Apalagi Kalau yang tadi Oplosan itu Biasanya kan jarang Orang minum alkohol Ini cuma Martini Gitu doang Atau mungkin Cuma just Whisky Just vodka Biasanya mereka Selalu ada mixernya Gitu Aku gak Tidak tahu Eh kelihatan banget Tidak pernah minum alkohol Cuketan banget Tidak pernah minum alkohol Saya anak alim Iya Iya Ini saya jadi merasa Kita skip aja deh Jadi pada saya Terlihat Terlihat Tidak baik Di sini Saya terlihat Tidak baik Di sini Selalu kayak Nggak ajarin Oke Jadi Oke Jadi The point is Orang yang minum alkohol Itu jarang Biasanya mereka Minum just alkohol Jadi Biasanya kayak Whisky on the rock Jarang sih Jadi biasanya mereka Minumnya selalu ada mixernya Dan Biasanya mixernya ini Yang Bikin over kalori Soalnya Pas dokter harus bahas alkohol Saya jadi ingat Film Avenger yang terakhir Aku nonton tuh Saya nggak nonton Saya nggak nonton Thor Thor itu kan badannya keren Oke Si Spek kan Oke Filmnya terakhir jadi buncit Terus pegang botol Oh gitu ya Oke Tertarik bahas ini Iya Saya nggak nonton Tapi tadi Iya tau lah Tau Thor Thor tau gitu Jadi alkohol ini Sebenarnya Masalahnya ya Bisa menyebabkan kita Over kalori Kita bisa menyebabkan Alkohol sendiri Ini sebetulnya Dia punya Satu efek yang Cukup menarik Jadi dia ini bisa Menekan fat burning Efek Jadi dia Dia menekan Pembakaran lemah Karena di dalam tubuh kita Selama alkohol ini kan Nggak ada tempat penyimpanannya Dalam tubuh kita Jadi beda sama Kayak Karbohidrat Protein Fat Yang akan di Akumulasi jadi lemah Tapi alkohol sendiri Ini sebetulnya Mempunyai sifat Yang berbahaya Dimana dia Kalau di metabolisme Di awal Itu kan jadi Acetyldehyde Jadi acetaldehyde Kemudian kan Akan diubah jadi acetat Gitu Nah Ini jadi Unsur yang berbahaya Gitu loh Jadi yang menyebabkan Tubuh kita ini Harus membuangnya Secepat mungkin Gitu Jadi selama Ada alkohol Di dalam tubuh kita Itu proses Pembakaran yang lain-lain Ini akan berhenti dulu Jadi tubuh ini Akan difokuskan Supaya alkohol ini Cepat keluar Gitu Jadi itu yang menyebabkan Pembakaran lemah ini Jadi Gak bisa terjadi Selama Kita Dumbuh kita Masih ada alkohol Di dalamnya Gitu Nah ngomong-ngomong Alkohol lagi Waktu dulu belajar Itu bisa menyebabkan Fatty liver Kemudian ke Cirosis hepatis Betul Nah beberapa orang juga Kalau sudah mengalami cirosis hepatis Itu perutnya buncit Ya Isinya cairan Betul Namanya asites Yes Nah kalau kondisi seperti ini Solusinya Kita tidak bisa kasih solusi di sini Anda harus segera kunjungi ke dokter penyakit dalam Ya Betul Jadi kalau bisa sih Jangan tunggu sampai cirosis Buat Anda yang Peminum alkohol Yang dalam tanda kutip kecanduan Setiap hari Sampai coba belajar untuk berhenti Ya Betul Bisa sih kalau berhenti Bisa Kurangi pelan-pelan Iya kan Memang efeknya kalau jangka panjang itu Ya itu bisa jadi cirosis Hepatis Bisa jadi bahkan sampai Cancer Lever juga Kalau sudah cirosis Terus Kita lanjut Kita lanjut Penyebab perut buncit yang selanjutnya Penyebab perut buncit yang selanjutnya Apa dok Ini yang paling banyak Ya paling banyak Apa ini Ditakuti Yaitu berisi lemak Iya gitu Nah Lemak ini sendiri kan kalau di tubuh kita Itu ada dua Kita bagi kategori dua besar Yang pertama lemak subkutan Itu di bawah kulit Jadi yang bisa dicubit Bisa dipegang Nah itu lemak subkutan Ya Yang kedua lemak viseral Ya Kita juga sempat bahas ini dulu dok Yang bahaya yang mana Yang viseral Ya bener kan Oke Ups Yang terlalu semangat dong Santai Saking semangatnya Nah Yang berbahaya lemak viseral Tapi kebanyakan orang cuma peduli di subkutan-subkutanya Soalnya di depan cermin jelek Iya betul Kalau secara estetik memang Itu yang bermasalah Tapi aslinya lemak viseral Nah Solusinya gimana dong Untuk hilangkan lemak viseral ini Sebetulnya Ini dok Kita memang Yang jadi masalah orang itu kan Sulit ya Membedakan Oh ini lemak viseral Atau lemak subkutan gitu Apalagi kalau Menumpuknya di perut Ada cara yang menarik ini dok Cara membedakannya Jadi Mungkin buat seorang sehat Yang Mau tahu Sebetulnya Lebih banyak Tapi dodanya pasti ada Cuma komposisinya yang lebih banyak Yang lebih banyak Nah Ada cara yang menarik dok Untuk membedakan Sebetulnya perut Ini kita Perut kita ini Mostly Jadi mayoritas ini Yang Yang menimbun Itu lemak viseral Atau lemak subkutan Kalau lemak viseral Itu biasanya Itu keras Perutnya Lemak viseral Iya Itu keras kalau ditekan Oke Gitu Jadi kalau Kan ada nih orang yang Keras itu otot dok Semoga 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 Harapannya sih demikian Harapannya ini Cross Karena saya latihan Sehari Sehari Sit upnya Mungkin bisa seribu kali Untuk beberapa orang Yang memang Ada kan Kalau Peminum-peminum Bir Atau apa Kadang mereka itu Merasa Bahkan mereka merasa Bangga Karena perut mereka Keras Gak kayak Yang apa ya Gak kayak yang Bergelambir Gitu ya Tapi ini justru Perlu diwaspadai Untuk orang-orang Yang perutnya keras Itu Mostly Itu yang menimbun Di sana adalah Visceral fat Justru Kalau untuk orang-orang Yang perutnya itu Gampang dicubit Gitu Jadi Lemaknya ini Gampang dicubit Nah itu Biasanya lemak seputan Oke Gitu Jadi ini cara yang Paling simple lah ya Memang kalau sekarang Ditekan-tekan Iya Ditekan-tekan Dicubit-cubit Gitu Itu cara paling Cara paling simple Nah Sekarang Saya mau kasih cara yang Diakurat sedikit Diakurat banget sih Gimana 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 Tepat sim Ngukur Oh iya Itu kan jelas Kalau itu udah jelas Dalam hari Sekarang kan Tapi kan gak semua orang Ke apa ya Gymnya aja Tempat gym yang gede Gitu Gak semuanya menyediakan Alat-alat kayak gitu Tapi semua Tapi rata-rata Dok Tempat gym yang gede Menyediakan free trial Oh iya memang Gitu Jadi Murah-murah mau latihan Kita kacar sesat Gak layak Boleh dicoba Jadi memang itu Cara yang lebih Akurat ya Untuk menentukan Kita memang Visceral fatenya Berapa poinnya Jadi Kapan-kapan saya bawakan Jadi hasilnya itu Jadi bisa Mungkin bisa lihat Punya Dr. Hans ya Punya saya Jadi bisa lihat Jadi Sambil belajar Jadi visceral fat Ada yang Mereka biasanya Bisa melihat Total body waternya Jadi Kandungan BMI-nya Body fatnya Dan lain-lain Gitu Jadi Kembali lagi Ke masalah fat Itu memang ya Apa sih yang menyebabkan Penumpukan lemak Gitu kan Jadi Dalam arti Orang selama ini kan Cuma Mikirnya Oh kita over Karboidrat nih Ya over karboidrat Jadi Penumpukan lemak itu Bukan cuma Karena over Karboidrat Bahkan Kalau kita Over protein pun Akan dirubah Akan dirubah Jadi lemak Gitu Jadi Segala macam Penumpukan lemak Itu terjadi Karena kita Over kalori Gitu Bukan cuma Over gula Atau kebanyakan Makan nasi Kebanyakan makan donat Gitu Jadi Segala sesuatu pun Kalau kita makan Ayam bakar Ayam panggang Kebanyakan Makan kita makan Ikan Ikan tim Kebanyakan Juga sama Gitu juga Jadi semuanya Akan dirubah jadi Fat Kalau Over Gitu Betul Betul Oke Jadi itu tadi Berapa tadi penyebabnya ya 6 6 Yes Kita review ulang ya Yang pertama Hamil Hamil Itu tapi hanya berlaku untuk cewek Sekali lagi ya Jangan cowok bilang hamil Itu yang pertama Yang kedua Karena Kekurangan Energi protein Energi protein Kekurangan Kekurangan Energi protein Kekurangan Terus yang ketiga Yang ketiga tadi Bloating Bloating Itu penyebabnya banyak Jadi kita yang mengenali sendiri Penyebab kita bloating Kalau misalnya kita bloating Itu kita karena Habis makan apa Habis konsumsi apa Beberapa orang Mungkin konsumsi susu Gak apa-apa Beberapa orang Konsumsi susu Atau produk turunannya Bisa bloating Jadi kita harus Mengenali diri kita sendiri Yang keempat Itu Konstipasi Atau Susah BAB Jadi konstipasi Itu Sembelit Sembelit Atau BAB Tentunya membuat Perut kita buncit Karena ya gak bisa keluar Jadi perut kita Full 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 isinya kotoran Yang kelima Alkohol Alkohol itu bisa karena Penyebabnya bisa karena Overcalorie Atau bisa penyebabnya Karena juga Penyakit fatty liver Sakit ya ditimbulkan Karena konsumsi alkohol Berkepanjangan Yes Gitu Dan yang terakhir Tentunya karena Akumulasi lemak Penumpukan lemak Yang disebabkan karena Ya overcalorie Gitu Oke sobat sehat Diskusi kita pada kesempatan kali ini Sebutan perut buncit Yes Cukup sampai disini Buat anda yang punya pertanyaan Silahkan ketik di kolom komen Nanti kita bahas Jadi buat anda yang mungkin punya masalah perut buncit Yang diluar yang kita bahas Silahkan Boleh di sharing Mungkin ada referensi lain Silahkan komen di bawah Silahkan komen di bawah Sharing-sharing Jadi biar juga bermanfaat Buat pendengar yang lain Gitu Oke sekian video dari kita Buat yang suka Silahkan di like Subscribe Dan di share Be happy Stay happy See you Sub indo by broth3rmax